Halo mbak selamat malam percakapan kali ini kita rekam nanti kita unggah di konten YouTube jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun juga ya mbak ya Halo sinyalnya lancar apalagi gimana ini kok hula-halu hula-halu tapi sini lancar kok situ nyampe nyampe wes pokoknya nyampe iya gimana-gimana jangan sebutkan nama siapapun ya mbak ya mbak tolong jangan sebutkan nama siapapun karena percakapan kali ini nanti kita rekam kita unggah di konten YouTube jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun kayak gitu ya oke oke siap bagaimana Mbak E umur 41 kepingin kehomong lagi iya mau itu pengen proses ke situ lagi itu loh paspor mati Oppo hidup itu uh juurib berarti kapan sampai terakhir pulang ke Indonesia januari januari tahun ini iya 10 bulan di Hongkong berapa lama ah tujuh tahun tujuh tahun berapa majikan baik satu waduh keren ngono kok kok tinggal mbak kenapa meninggal hai ada sesuatu hal yang harus ditinggalkan Oh begitu oke tapi ada enggak enggak ada catat enggak ada catat rekod kan Hai waduh pulang dengan baik-baik baik-baik Oke siap kalau pas formasi hidup berarti kemarin alasan tujuh tahun itu berarti enggak sempat finish 8 tahun ya kontrak masih hidup ya bisa masih hidup ya masih hidup Oke kalau bisa sampean scan semua paspor kontrak kerja bisa Hongkong ID sampai scan semuanya kirim WA ke saya jadi sekernya di tempat tukang fotokopi ya mbak ya karena kita mau print ulang kayak gitu kita Oh ya berarti kalau gitu besok ya boleh besok boleh kalau sekarang kan malam iya jadi ya udah tutup boleh besok boleh enggak papa pengalaman tujuh tahun jaga apa Mbak E gimana pengalaman sampean tujuh tahun itu jaga apa bubuk bubuk sehat sakit atau gimana iya sehat sehat berarti tugas sampean apa ini karumbaya ya tugasnya ya cuman ngurusin bubuk aja satu doang tinggalnya juga sama bubuk doang terus paling kalau malam itu majikan dua orang makan ke situ kayak gitu doang perlu mendorong nggak mbak dorong kursi roda ya kadang kalau pas lagi pergi kayak gitu mendorong kursi Oke terus perlu ngasih obat nggak setiap setiap harinya iya setiap hari berarti sampe paper masak belanja sampean iya oke oke jadi bahasa kantonis ya apa mandarin iya kantonis Oke tapi ini apa kantonisnya ya nggak nggak begitu lancar banget masalahnya akan neneknya itu kan bubuknya itu kan ngomongnya sedikit nggak terus sampai ngomong kamu harus apa tembok hahaha kan tinggalnya cuman berdua oke siap jadi yang ngomongnya itu cuman seperlunya aja gitu maksudnya itu nggak nggak wakil omong banyak bicara gitu orangnya Oke nggak papa yang penting gini untuk proses mudah-mudahan sampai masih ada rezeki di Hongkong ya jadi step awal besok sampai kalau ada waktu sampai bawa semua dokumen paspor kontrak kerja KTP Hongkong ID ya Hongkong ID bisa itu semua dibawa ke tempat tukang fotokopi untuk di scan kirim satu file ke nomor WA saya nanti tak kasih nomor WA saya ya kalau ini kan nomor cadangan gitu kan jadi nggak selalu anytime saya buka kayak gitu Nah terus habis itu sampai datang ke tempat tukang foto studio foto kayak foto Max koda kayak gitu loh mbak jadikan untuk biodata perlu foto jadi Samen perlu foto pakai kemeja celana hitam rambut kalau panjang di koncer terus no makeup no jilbab kuku jangan panjang kayak gitu karena kan kita mau mau proses lagi mulai dari nol artinya kan bikin biodata kayak gitu loh ya enggak itu kalau misalkan yang pakai jilbab mbak E ini Hongkong eh terkecuali kalau saman ketemu majikan di Hongkong interview kayak gitu masalahnya itu aku ID ku juga pakai jilbab paspor pakai jilbab mbak itu ID paspor pakai jilbab sekarang sama mau cari majikan kalau kerjakan otomatis sama juga lepas jilbab mbak kalau libur aja saman pakai jilbab mbak majikan yang tujuh tahun kan udah selesai kalau udah nggak mau kan nggak apa-apa gitu kita nggak paksa kalau nggak kalau nggak mau nggak apa-apa kita nggak paksa karena itu agidai sampean tapi kita akan ngomong kalau di majikan seperti itu kalau saman nggak nggak misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa percaya tangan lho mbak maksud nggak karena itu kita nggak boleh lho dia punya hak Vian dia mau pakai jilbab silahkan tapi kita nggak garansi nggak garansi saman dapat majikan apa enggak karena namanya majikan Hongkong kan saman tahu sendiri orangnya tapi saya juga nggak ingin nggak ingin memaksa masalah sampean untuk harus berproses dengan kita kayak gitu-gitu mbak jadi nggak apa-apa perkara jilbab ini sensitif sekali untuk kita bahas jadi kita punya ketentuan kita punya ketentuan seperti itu kalau saman nggak mau nggak apa-apa kita nggak mau maksa Oke tapi kita juga nggak akan kalau kita juga rekomendasikan kalau majikannya nggak mau ya jangan kita jangan dipaksa juga gitu kan gitu Mbak iya 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 ya paham kita kita mau hormati apa yang menjadi keyakinan masing-masing gitu aja Hai selama ini ya Nah selama ini bu juku memproses yang kalau nggak mau berjibat kalau bisa tidak berjibat tapi eksamen kalau tidak bersedia ya enggak papa itu aja ya bes kita menginformasikan seperti itu tidak perlu kita perdebatkan untuk urusan itu karena keyakinan kan ada di dalam dirinya ya gitu naik sameng ngoyok ya sudah kita nggak bisa bantu so simple aja se-simple itu aja kita nggak perlu bisa mumet sirai kita bisa membantunya caranya kita membantunya cara begini kalau sameng bisa mengikuti monggo kalau sameng nggak bisa mengikuti ya enggak papa ngonolong bes ya oke makasih oke jadi seperti itu Mbak ya jadi intinya kalau sampai ingin tetap berjilbab intinya ya enggak ada masalah itu hak privasi sampeyan kayak gitu cuma eh sampe nunggu keberuntungan aja kalau pas ada kebetulan majikan yang oke tidak ada masalah dengan jangan sampai pakai jilbab ya Alhamdulillah sampai dipermudah kayak gitu kan dalam rezeki ini ke Hongkong lagi kayak gitu tapi masih bisa diprosesin gitu ya kalau ada majikan yang mau siap proses mbak kita bisa memproses yang penting intinya ada majikan yang oke sama sampean terkecuali kalau sampean bisalah nanti tanya-tanya ke teman yang sampean yang di Hongkong atau mantan-mantan majikan yang sampean sampean kepingin balik lagi ke Hongkong itu enggak ada masalah proses itu enggak ada masalah kayak gitu loh gitu ya ya begitu Mbak E ya oke oke siap oke begitu aja jadi nanti kalau sampean ada info-info ada majikan yang kepingin proses sama-sampaian oke klik sama-sampaian kita siap membantu kayak gitu terus pas kebetulan nanti kita sudah ada biodata sampean yang pakai kerudung terus ada majikan yang klik sama-sampaian mau ngambil sama-sampaian karena punya pengalaman tujuh tahun jaga loyanka ya Alhamdulillah kita akan siap bantu proses sampean kayak gitu ya Oke makasih Iya Oke ini ke Indonesia nya mana toh Oh Malang Oh Malang Oke siap jadi nanti tinggal sampean kirim foto aja untuk data tinggi badannya Piro tinggi badan berapa tinggi badan ini 159 159 berat badan ya berat badan kalau berat badan untuk saat ini 63 Oh cocok ini juga orang tua lem kedidur 159 cm terus BB nya 6 Piro 63 63 kilo status status cerai divorce Oke punya anak berapa dua umur Hai anaknya yang satu udah rumah tangga yang satu masih SMA rumah tangga berarti sekitar umur umur kurang lebih 25 25 dan 17 ya iya di Hongkong mana tujuh tahun itu saya wanho saya wanho satu bobo masih sehat ya iya saya wanho Oke siap jadi nanti kalau ada waktu besok sampean foto di tempat studio foto tak kasih contohnya paling tidak sedengkul kayak gitu kan itu terus sampean bikin video biasanya kan majikan itu tertarik sama sampean itu dari video sampean pinta istilahnya ada pengalaman jaga loyanka itu nanti kalau ada majikan yang oke klik baru nanti akan arrange untuk interview kayak gitu ya oke siap jadi besok sampean foto plus bikin video kayak gitu ya iya iya makasih oke mau atur suan sangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kirimnya nanti tak kasih nomor WA saya kayak gitu ya oke siap oke kalau bisa foto dan videonya di studio foto biar glowing pening kayak gitu mbak ya ben ga goyang-goyang kayak gitu oh iya iya oke siap matur suan sangat mbak eya oke assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman ya tujuh tahun satu majikan ada samping jadi pulang ke Indonesia terus sekarang kepingin balik lagi ke Hongkong mbaknya niat pengen berjilbab ya udah gak apa-apa itu privasi masing-masing intinya kalau memang ada rezeki majikan di Hongkong yang klik sama dia berarti mbaknya dipermudah untuk proses kerja ke Hongkong masih dapat majikan yang menerima mbaknya dengan religion muslim kayak gitu ya jadi minta doanya aja mudah-mudahan untuk mbaknya ini bisa dapat majikan sesuai dengan harapan tujuh tahun sudah berlalu jadi mudah-mudahan mbaknya ini bisa move on untuk adaptasi majikan baru kayak gitu bagi siapapun teman-teman yang kepingin proses ke Hongkong jadi syarat utama karena prosesnya sudah di Indonesia ya jadi pastikan teman-teman itu foto di tempat studio foto contoh kayak fotomex atau kodak kayak gitu ya karena disitu ada pencahaya lightingnya itu bagus kayak gitu ya jadi kita berikan yang terbaik buat majikan supaya niat kita kan ingin cari majikan jadi maju biar majikan itu tertarik dari foto kita biodata kita kayak gitu yang kedua biodata biodata itu pengalaman kerja kalau kita sudah X Hongkong atau X Taiwan atau X Singapura pastikan interview bukan interview ya videonya itu perkenalan dirinya itu bukan seperti zaman-zaman dulu waktu di PT kayak gitu ya jadi kalau kita sudah X itu biasanya ya nama umur status punya anak berapa umurnya kayak gitu ya terus pengalaman kerja kayak contohnya mbak Hai tujuh tahun satu majikan cikgu yatko bobo chongkin hong kong jokin yim leh jiku loyanka dong bobo hai kong yun cowantong lah bui bobo hai cokong yun cowantong kayak gitu ya terus bopong bobo sejuk lah kenyulih hai maishong juifan maishong juifan otomatis untuk loyanka itu kan biasanya ya simple food kan simple masakan Cina kayak gitu ya jadi sebutkan aja hari-hari kita itu masak apa kayak gitu jadi kayak contoh cing solitana terus cing baikwata cing yuk penga cing yu potong kuantong kayak gitu jaujoy atau lojoy lojoy sam kayak gitu ya sebutin aja supaya apa majikan itu karena kita tertariknya hanya jarak jauh sekedar video ya biar dia interest untuk ngajak kita interview kayak gitu begitu aja sih trik-trik kalau kita mau proses ke Hongkong bagi teman-teman yang kondisinya sekarang sudah di Indonesia kayak gitu siapkan foto dan video itu yang terpenting kayak gitu ya lain persyaratannya itu boleh menyusul kayak gitu suruh sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video bye-bye bye 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 Terima kasih.